Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Puan-puan dan perempuan Ada saja pendedahan Daripada SPRM yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia Seleweng dana sana-sini Punyalah gunaan kuasa Salah guna jawatan yang mereka ada Sehingga menyebabkan kes rasuah di Malaysia ini semakin menjadi-jadi Namun pada akhirnya Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Banyak kes rasuah yang berjaya Ditumpaskan SPRM Satu isu terkini ataupun satu Keputusan terkini daripada SPRM Yang pasti mengejutkan ramai Mereka lah yang dipercayai Mereka lah yang diberikan amanah tanggung jawab Tapi mereka juga lah yang merosakkan kepercayaan Rakyat Malaysia terhadap mereka Sindiket seludup warga asing Hampir RM800 ribu Wang tunai dijumpai Di bilik tidur pegawai imigresen Artikel daripada Bulletin TV3 bertarik 18 September 2024 SPRM membuat pendedahan mengejutkan berhubung Sitaan bagi sindiket penyeludupan warga asing Menggunakan modus operandi Kaunter laluan khas Ataupun kaunter setting Ketua peseru Jaya SPRM Tan Sri Azambaki berkata Hampir RM800 ribu Malaysia Wang tunai dijumpai Di dalam bilik tidur Dua pegawai imigresen Yang terlibat dalam sindiket berkenaan Sitaan wang tunai Antaranya Sebanyak RM518.250 Kita pernah jumpai Daripada pegawai imigresen kanan Grade KP 22 wanita di Pahang Wang diletakkan di dalam bagasi Di bilik tidurnya Turut disita RM248.1443 Daripada pegawai imigresen Grade KP 19 Laki yang bertugas Sekarang di Melaka Wang dijumpai Di bawah katil Bilik tidur utama Katanya pada sidang media Di ibu pejabat SPRM Tambahnya Jumlah itu antara keseluruhan RM1 Perpuluhan Rp49 juta Yang disita Selain AS 9.900 Dan 5.474 Menerusi Op-PAM Op-Setting Dan Op-PAM 2.0 Yang dijalankan Masing-masing Pada 20 Ogos 29 Ogos Serta 12 September lalu Beliau berkata Ekaun bank yang dibekukan adalah Sebanyak 215 ekaun Dengan nilai RM 3.6 juta lebih Membabitkan 16 milik syarikat Dan 84 individu Yang mana 49 ekaun pegawai imigresen Dan seorang anggota polis di Raja Malaysia SPRM turut menyita 22 unit kenderaan Dengan melibatkan 9 kereta Dan 13 motosikal Saudara-saudara bagi saya ini Pasti satu tangkapan Dan penemuan mengejutkan Daripada SPRM Terhadap seluruh kepimpinan Politik Malaysia Turut disita Dua jongkong kemas Masing-masing Sedaran 1 kilogram Dengan anggaran nilai 720 ribu Dan lebih 75 utas Barang kemas Seperti cincin Gelang rantai Loket Serta subang Selain 12 jam tangan Pelbagai jenama Operasi adalah hasil risikan Yang dijalankan selama 6 bulan Oleh bahagian perisikan SPRM Mengulas lanjut Azam Baki berkata Modus operan di sindiket adalah Mempromosikan Pakaj untuk masuk ke Malaysia Menerusi platform media sosial Seperti Facebook Telegram Dan aplikasi media sosial lain Ujarnya Ejen akan menghubungi Pegawai immigration Menerusi WhatsApp Untuk mendapatkan tarik yang sesuai Untuk kumpulan warga asing Datang ke Malaysia Sebagai pelancong Dan pegawai immigration terlibat Akan memberi lampu hijau Jika tarik berkenaan sesuai Untuk orang-orang yang amat dihormati Apa komen anda? Ini pasti satu tangkapan Dan penemuan Mengujudkan seluruh rakyat Malaysia Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih Keren atas setia Dan bersama Di dalam channel ini Akhirnya Salah satu pemimpin Ataupun Boks besar Daripada PKR Kerajaan Ataupun Pakatan Harapan Sah dipecat Sah letak pejawatan Bukan dipecat Ataupun letak pejawatan Kerana tidak melakukan tugas dengan baik Namun Hanya digantikan Saifuddin Nasution Sebagai setiausaha agung PKR Akhirnya digantikan Oleh Fuzia Perkosian daripada Malaysia kini Bertarik 15 September PKR melantik Fuzia Saleh Sebagai setiausaha agung yang baru Bagi Menggantikan Saifuddin Nasution Ismail Dalam satu kenyataan Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad Memaklumkan Saifuddin melepaskan jawatan tersebut Dan akan menumpukan tugasnya Sebagai ketua setiausaha Pakatan Harapan Menurutnya Saifuddin juga dilantik sebagai Penasihat jawatan kuasa Pengurusan yang dianggotai Naib Presiden Nurul Izzah Anwar Fuzia Benahari Agung William Leong Timbalan Ketua Pemuda TMK Mohd Kamil Munim Dan Timbalan Ketua Wanita Juwai Ria Zertifli Peranan jawatan kuasa baru itu Bagaimanapun Masih belum jelas Menurut Nik Nazmi Penyusunan semula beberapa jawatan penting Dalam PKR itu diputuskan oleh Majelis Pimpinan Pusat MPP PKR yang bermasyarat Kesemua lantikan itu berkuat kuasa Serta merta Penyususan semula Itu turut menyaksikan Kepimpinan PKR Perak Di Rombak Apabila Muhammad Hairul Amir Sabri dilantik sebagai Pengerusi Majelis Pimpinan Negeri Ataupun MPN Menggantikan Chang Li Kang Yang akan terus menjawab Naib Presiden PKR Manakala Muhammad Azlan Helmi pula Dilantik sebagai Timbalan Pengerusi MPN Perak Sementara itu Jawatan pengerusi MPN Pahang Yang sebelum ini disandang Fuziah akan diisi Oleh Rizal Jamin Maknanya Terdapat kepimpinan PKR Yang dirombak Baru-baru ini Dan nantaranya adalah Dimana Saifuddin Melepaskan jawatan Sebagai Setiausaha Agung PKR Bagi menumpukan tugasnya Sebagai Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Saudara-saudara Tontonan Apa komen Anda Tak Terima kasih